Satuan Tugas Penanganan Tagi Negara Dana Bantuan Likwiditas Bang Indonesia atau BLBI Rabu Pagi menyita aset Bogoraya Development dengan nilai 2,2 triliun lebih di Desa Sukaraja, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Bogor. Penyitaan yang dipimpin langsung oleh Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD tersebut juga mengambil alih semua aset dan pengelolaan aset berupa lapangan golf dan dua unit hotel berbintang. Selama 24 tahun dicap sebagai Obligor Nakal Bank Asia Pasifik, aset Bogoraya Development yang berada di wilayah Sukaraja, Kabupaten Bogor, disita Satgas Gabungan Bank Likwiditas Bang Indonesia. Penyitaan aset senilai 2,2 triliun lebih yang dipimpin langsung oleh Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD mengeksekusi beberapa bangunan dan tanah berupa lapangan golf Bogoraya seluas 89,01 hektare dan dua unit bangunan hotel bintang 5. Saya ingin katakan tentu sesudah ini nanti akan ada yang protes, menyatakan kebenatan, baik langsung maupun melalui pengacaran itu silahkan saja. Pokoknya kita sudah 24 tahun, betapa Agus tadi 24 tahun membiarkan hutang dan selalu berdebat. Sekarang pemerintah tidak akan berdebat. Sita. Kalau tidak puas, ada jalur hukum. Kita akan setakatakan berdebat lagi. Karena ini pun masih dulu, saudara. Ini berlarut-larut terus karena kita melayani berdebat dunia hukum, dunia hukum, tapi kita lalu hati kehilangan banyak aset dan mulai kehilangan banyak aset. Sekarang kita tidak akan berdebat. Nanti debatnya berdebat hukum saja di dalam forum yang depan. Usai melakukan eksekusi, tim BLBI kemudian menetipkan aset sitaannya kepada pemerintah desa dan kecamatan setempat. Meski demikian, operasional objek sitaan tersebut masih terus berjalan dan dikelola oleh pemerintah. Dari Soekaraja, Kabupaten Bogor, Sohanda Abriji melaporkan.